Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada spesial dari Mas Angga Sabutro Dan ini adalah armada Jetboost 3 SRD ya Dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz O500R Dan untuk moto ini adalah berstatus free Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan moto ini Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya Oke teman-teman, di sini ada beberapa variasi atau beberapa varian Salah satunya adalah varian yang non selendang Dan ada juga yang standar dan juga full variasi gitu ya Dan untuk livery dari banggaannya ini seperti ini Ini masih berwarna putih polos ya Dan ada livery gunung harta dan juga ada 99 trans ya Dan untuk armada ini menggunakan pintu tengah ya Jadi ini menggunakan pintu tengah dan menggunakan toilet Tapi ini ya Kok Padahal ini menggunakan pintu tengah Tetapi untuk di bagian belakang itu Kacanya kayak tertutup gitu ya Oh kayaknya livery ya kayaknya Oh iya kayaknya livery Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru Oke teman-teman Langsung saja ya Kita akan review untuk armadanya ini Dan seperti yang kita lihat disini Untuk bagian pintunya Ini menggunakan pintu sliding semua Dan karena ini sasimersi Terutama margin offshore Jadi untuk pintunya ini Di tengah ya Dan Dan Apalagi Oh iya untuk lampunya Ini standar Dan Strobonya Ini ikut design Sama lampu malam ya Kalau Rem itu gak ada Terus Untuk perlampunya Kayaknya standar ya Seperti biasanya Gak ada perubahan Terus Apalagi Oh iya Wiparnya Kita coba Ya Wiparnya Normal Standar ya Belum ada Kayak hal-hal baru Mungkin Hal baru itu Seperti ini ya Yang Bagian Ini Gak ada Selindegnya gitu Dan untuk lampu seteranya Ini mengikut Lampu belakang Lampu Masya Lampu malam Nah Terus Setelah itu Kita cek Untuk interior Nah untuk interiornya Disini sudah Menggunakan Sepion model yang terbaru Dan untuk Bagian interiornya Ini Sama Persis ya Sama yang Modsel Jadi Ya untuk Modsel itu Interiornya Suasananya Seperti ini ya Tetapi untuk bedanya Itu Kalau Modsel Itu Bagian mesinnya Belum Ini Belum 3D Kalau yang Mod Free Kalau modsel kan Udah 3D Gitu ya Untuk lampu interiornya Juga standar Mantap Disini sudah Menggunakan Kayak Permainan lampu Gitu Terus Untuk Sebenarnya Juga Enak Pokoknya Mantap Ini Untuk Interiornya Dan Tombol-tombol Rapi Mantap Untuk Pengataannya Juga Pas Mantap Disini Tidak Ada Ini Ya Tidak Ada Tapi Kok Disini Kayak Ada Tuas Ini Tuas Pintunya Pintu Sopir Pintu Disini Gak Ada Semacam Akses Sopir Ya Yang Disini Kan Gak Ada Tapi Kalau Disini Kok Ada Handlenya Apakah Dia Hasilnya Seperti Ini Yang Tahu Silahkan Comment Karena Saya Belum Pernah Untuk Naik Bus Yang Bus Kayak Kosor Itu Belum Pernah Nah Setelah Itu Kita Akan Mengecap Untuk Bagian Animasi Untuk Animasi Pertama Suspansi Kedua Adalah Bukaan Bukaan Bagasi Dan Juga Ini Bagian Belakang Komersi Untuk Sosisnya Disini Sudah Space Frame Jadi Sudah Tembus Dan Untuk Bagian Tengah Disini Ada Semacam Ininya Ya Kayak Penghalang Itu Digunakan Sebagai Toilet Dan Untuk Anim Ketiga Adalah Face Shadow Atau Bayangan Palsu Nah Kita Cek Untuk Bagian Ini Gas Tarikan Untuk Tarikan Awal Disini Ya Standar Oh Kita Cek Untuk Bisa Perputar Untuk Masihnya Tetapi Untuk Bagian Kipas Atas Ini Sekarang Sudah Tidak Bisa Perputar Kecuali Yang HDD Versi Bus Situasi 3.6 1 Itu Bisa Perputar Kalau Yang Bus 3.7 1 Itu Tidak Bisa Perputar Kalau Tidak Salah Yang Bisa Perputar Itu Yang Mode HDD Yang Free Maupun Cell Yang Single Glass Maupun Double Glass Itu Bisa Kalau Tidak Salah Terus Mode FHD Yang Single Glass Maupun Double Glass Itu Bisa Perputar Semua Nah Kapan Kapan Kita Akan Coba Ini Ya Armada HDD Single Glass Karena Belum Pernah Ya Jarang Bapak Ya Apalagi Yang Cell Itu Kayaknya Belum Pernah Kan Biasanya Kan Kita Menggunakan Armada MHD Single Glass Atau Yang Double Glass Terus Kita Jadi Nanti Nanti Mungkin Next Time Kita Akan Coba Yang HDD Simple Glass Yang Menggunakan Sebiar Model Double Glass Kalau MHD Kan Menggunakan Sebiar Model Ini Sebiar Model Gajah Ya Kalau Yang Model Ini Yang Model Sebiar Seperti Ini Itu Belum Pernah Udah Jarang Apalagi Untuk Armada Itu Sudah Full Variasi Karena Saya Request Full Variasi Karena Untuk Unyi Bangi Karena Kalau Armada Request Itu Saya Request Yang Non Variasi Karena Saya Sendiri Tidak Suka Yang Non Variasi Tetapi Untuk Custom Mungkin Non Toilet Dan Pemasangan Di Bagian Ini Di Bagian Antenya Atas Itu Proses Biasanya Untuk Bagian Studer Belakang Itu Ada Kepet Nah Itu Saya Hilang Kalau Misalnya Seperti Ini Ini Enggak Ada Studer Belakang Eh Bukan Studer Sih Kepet Di Bagian Studer Belakang Jadi Enggak Ada Ya Dan Mungkin Tukup Sekian Video Yang Dapat Sesam Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Ata Selatan Zaman Maaf Akhir Kata Saya Berisi Dan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Posit Mani Tukup Tukup Tukup